Simpan nama klub ini di bagian akhir judul supaya nggak ada yang tahu kalau ini adalah salah satu jersey terbaik di musim ini, Persik Kediri. Halo, sobat teman lagi bareng, gue Botak Review di Review Jersey Tiento Indonesia. Dan sekarang kita bakal review jersey dari Persik Kediri. Persik mana-mana suaranya? Ini dia jersey Persik Kediri tahun 2022-2023. Nih ada yang home, ada juga yang away ya, tapi yang sekarang kita akan bahas dulu yang mana? Yang home dulu ya, yang away-nya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, nah Alhamdulillah Hirobil Alamin gue bisa dapet jersey dari Persik Kediri. Setelah gue harus ceritain sama kalian, gue lihat teaser pada saat dia launching tanggal 23 Juli. Dengan gue melihat Rohit Chan di sebuah candi, ya, lalu melebur bersama masyarakat lainnya dan lain, dan akhirnya dibocorkanlah jersinya. Jersinya walaupun yang dibocorin di awal di video itu justru yang away. Menariknya ya, yang away dulu baru yang home, baru setelah itu keeper. Nah, tahun 23 Juli udah launching, terus dari Instagram-Instagramnya pun banyak spill-spill, dan tahun ini memang sejak dari pramusim ya, sejak dari pramusim. Sejak dari pramusim, mereka sudah berganti yang tahun kemarin itu, kalau nggak salah noise ya, tahun ini sekarang mereka bekerjasama dengan DJ Sport. Wow, dan dari, ini belum gue buka sama sekali ya, jadi ini bener-bener yang kayak reaction, reaction, bener-bener reaction out. Biasanya tuh semua jersey tuh gue buka dulu, cuma kalau yang ini nggak gue buka sengaja, real reaction. Karena apa ya, karena tadi pada saat gue pertama opening ini, kayak jersey terbaik. Karena memang kalau misalnya secara, secara package seperti ini, one of the best di tahun ini, gue bisa bilang. Dari, gue tuh tinggal beli, eh tinggal, bukan beli, tinggal beli sih, gue tinggal belum punya 4 klub dari 18 klub lain, which is itu udah lebih dari 50%, dan sudah bisa gue tarik kesimpulan beberapa di antaranya. Dari segi packaging, dari segi, dari segi persiapan ya gue bilang ya, dari segi persiapan penampilan, gue belum pegang jersey-nya. Ini salah satu yang terbaik, ya. Dan jersey-nya itu sebenarnya baru bisa dibeli tanggal 30 Juni, 30 Juni baru bisa dibeli, tapi di beberapa hari sebelumnya memang mereka udah kabarin gitu ya. Jadi mereka udah kabarin bahwa penjualannya akan dilakukan secara offline dan juga online tanggal 30 Juni. Juni, Juli sih. Juli, sorry, Juli. Juli ya, 30 Juli baru bisa dijual, terus kemarin kita tuh ada activity, apa, photoshoot, segala macem. Dan akhirnya gue lupa, pas gue buka ternyata, wah terima kasih, sudah habis, bla bla bla. Karena memang ada promo, 300 customer pertama mendapatkan packaging spesial ini. Terus kayak gue kayak, wow hati gue patah gitu. Gak dapet, serius gue gak dapet. Gue sampe nelfon Mas Fafa Mario Yagalo yang juga membantu gue untuk bisa mendapatkan jersey ini. Shout out untuk Mas Fafa. Mas Fafa Mario Yagalo, terima kasih banyak kita sudah bisa mendapatkan jersey ini dari Mas Fafa. Maksudnya bukan, kita bener-bener dibantu oleh Mas Fafa untuk kita bisa mendapatkan jersey ini. Dan akhirnya untuk bisa kita review tentunya ya, jadi memang biar semua orang tahu kualitas dari versi ke diri untuk jersey-nya seperti apa. Balik lagi, tanggal 30 Juli itu gue gak dapet. Yaudah lah, gue cuma bisa bilang sama Mas Fafa Mario, Mas kalau memang sudah ada, kabarin saya, saya nanti akan beli jersey-nya. Oke, terus balik lagi ke beberapa hari sebelum tanggal 30, dikasih tahu bahwa jersey-nya itu langsung di launching. Yang pertama, itu yang home player issue, dijual dengan harga Rp399.000. Dan juga ada juga untuk yang bagian sporter version, itu dijual dengan harga Rp150.000. Dengan masing-masing dijual untuk yang home dan juga away-nya ya. Jadi, kenapa gue bilang ini artinya sepertinya DJ Sport ini ingin memberikan kesan terbaik di tahun pertama mereka bekerja sama dengan persi ke diri. Yang gue lihat seperti itu ya. Yang gue lihat seperti itu, mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik di tahun pertama. Dengan, kalau gue bisa compare dengan beberapa brand lainnya, ini salah satu yang mungkin gak terlalu cepat keluarnya. Tapi, sekali keluar siap gitu loh. Bukan, oke gue keluarin dulu yang home deh, abis itu yang away-nya nanti perjalanan deh gitu. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Dan akhirnya, sampai lah di tanggal, kemarin tanggal berapa guys? 12 ya. 12, ini kita shooting tanggal 13. Tanggal 12 Agustus, nyampe nih jersinya, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, mari kita review bareng-bareng. Dan di sini untuk jersey home-nya, sudah kelihatan ya diberikan nameset Mas Vava Mario dengan diberikan tanda tangan. Terima kasih Mas, kami apresiasi sekali. Nah, di sini untuk box-nya tadi sudah diambil detail-nya juga. Mereka detail-nya sampai ke sticker autentifikasinya nih. Ini sticker autentifikasinya. Untuk yang home dan juga yang away itu dibedain ya stickernya ya. Tuh, kalau yang home ini warnanya biru keunguan. Kalau misalnya untuk yang away itu warnanya kuning. Dan kalian, kalau misalnya kalian lihat ya di belakang kita kan ada, udah ada framing-framing. Nah, kalau misalnya kalian beli jersey ini, kalian tuh nggak usah beli frame lagi. Karena sebenarnya di belakang ini, udah ada bisa lubang untuk paku. Jadi, bisa langsung dipasang aja. Ya, jadi gue bisa bilang ini udah disiapin banget sih sama tim DJ Sport dan juga Persi Kediri. Oke? Masih di packaging, di bagian depan tuh seperti frame aja. Seperti frame, tapi ini bahannya tuh apa ya? Seperti plastik ya? Mika. Mika plastik ya. Dan ini sayangnya agak bergombang sih. Coba kalau misalnya lebih lurus, 100 lah. Diproduksi oleh DJ Sport Apparel 2022 tulisannya. Dan di bagian belakangnya mereka melakukan laminasi 3D, 3D lamination. Dengan motif harimau. Seperti yang kita tahu bahwa Persi Kediri, nah malah yang dari Persi Kediri adalah Tim Macan Putih. Yang paling ditunjukkan di sini adalah aksara Jawa kunonya. Tulisan Jawa kuno ini berbunyi, Joyo Ingbojo. Yang sesuai dengan tagline mereka, di musim ini yang ingin kembali berjaya. Seperti yang kita tahu, Persi Kediri tuh sudah pernah menjadi juara sebelumnya di tahun 2003. Kalau nggak salah ya, correct me if I wrong. Nah, maknanya mengalahkan segala mara bahaya atau mampu mengatasi setiap tantangan. Jadi ini artinya ya, udah nggak sabar banget untuk buka jersey-nya. Nah, kebetulan sebenarnya ini karena sudah ditanda tangan, sebenarnya sudah dibuka. Cuma, alhamdulillah kerennya kayak belum dibuka aja gitu. Cuma ini gue bingung gimana gue bukanya sekarang. Karena gue sayang kalau mau gunting. Nah. Nggak bisa nih. Bisa di-clap. Cik, guys. Dikata YouTube. Nungguin, iya. Nah. Kalau bisa sih jangan di-clap ya, sayang, guys. Nah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke. Ini gue lipit ke bagian dalam. Nah. Supaya tetap autentik. Nah, ini dia tampilannya. Jersey-nya. Kita buka bareng-bareng. Wow. Ini sebelum ke jersey-nya gue bahas apa yang ada di dalamnya dulu ya. Ini unik. Mau tau nggak apa yang unik? Di dalamnya tuh ada sesuatu yang biasanya tuh kayak cuma kertas doang. Tapi ini tuh kayak tuh. Tuh. Dibikin. Kayak gini. Ini gue apresiasi sih. Jadinya keras gitu loh. Tapi mereka ngebentuk loh. Bukan yang kayak cuma gini doang. Set. Gitu. Nggak. Tuh. Oh my God. Kadet. Oh. Kalian tau nggak sih yang lagi viral yang kardus yang bisa ngelipat baju? Nah ini. Ini juga bisa. Nih. Patut dicontoh loh ini. Simple. Simple tapi kayak 10 but 100 jadinya. Kayak menambah fungsi dari ini. Cara melipat jarsinya. Jadi kita. Apa? Kita jarsinya kita. Oh ini kita tutorial aja ya. Kita tutorial. Ini lama nih. Si review jarsinya lama nih. Tapi nggak apa-apa. Ini kan kita mau. Ini tuh sebenernya mereka bikin apa tuh biar paham orang-orang gitu. Nah. Ini jarsinya kita. Kalau gue sih biasanya bagian depan ya. Nah. Terus kita simpen aja di sini. Set. Terus dilipat. Dilipat. Tuh. Dilipat. Tuh. Tuh. Jadi deh. Gitu maksudnya ya. Keren keren keren. Apresiasi gue jujur. Jujur gue apresiasi. Disini gue dapet sticker. Persikmania. Tuh. Bagus loh ini. Ini yang DJ Sportnya. Make it now. Bikin ini. Buat ini sekarang. Oke. Dan ini logo DJ Sportnya. Dan ini ada sertifikatnya. Sertifikat keaslian. Ya. Tulisannya. Authenticity. Certificate. Jatuh. Bangun. Telah kita lewati. Tak ada alasan untuk menyerah. Karena kita terlahir kuat. Kini saatnya kita berjaya kembali. Joyo Ingbojo Pro. Joyo Ingboyo. Sorry. Yang tadi Joyo Ingboyo ya. Joyo Ingboyo. Proyo Agni Jayati Persik Kediri. Sertifikat ini merupakan simbol kepedulian. Kalian terhadap tim Persik Kediri. DJ Sport Persik Kediri. Official Jersey 2022-2023. Tuh. Sekilas gue melihat sertifikat ini. Kayak gue dapet golden ticket Indonesian Idol. Selamat kamu berjalanan ke Jakarta. Terima kasih. Dan disini. Ada logo. Macan putih. Oke. Ini. Tuh. Kotaknya tuh. Kotaknya dipersiapkan secara matang sih. Menurut gue ya. Dan sekarang kita coba masukin lagi. Semua aspeknya. Kita akan coba fokus ke jersey-nya. Ya. Tuh. Bagus loh kotaknya. Kalian tuh. Ini bisa kalian bisa buat. Kalau misalnya kalian kayak Villatelis. Gila macam. Bisa pake ini loh. Oke. Ini dia jersey Persik Kediri. Home Player Issue. Liga 2022-2023. Nah. Tuh. Dominasinya warna ungu, kuning, putih. Kurang lebih seperti jersey Persik Kediri di tahun-tahun sebelumnya. Cuma memang di tahun ini banyak perubahan di bagian sponsor dan juga di bagian aparel ya. Balik lagi yang terbaik belum tentu tidak ada kekurangan ya. Gue harus bilang ini sama kalian. Ketika gue langsung melihat jersey-nya ada sedikit yang harus gue sampaikan pada tim aparelnya. Bahwa disini lem-lem yang ada di sekitar sablon heat transfernya. Itu kelihatan banget. Ini kelihatan banget ya. Terus kayak. Nih kalau misalnya kalian bisa lihat disini. Ya. Kelihatan kan. Kayak ada lem-lem di bagian samping-sampingnya. Mungkin bisa dilihat nanti dari detail. Ya. Itu kelihatan banget. Ya. Sebelum kita ke filosofi-filosofinya lebih lanjut. Disini juga seperti biasa ada 3D rubber. 3D rubber TPU. Persik Kediri. Dan juga mereka menggunakan cuttingan raglan. Seperti biasa. Let's go. Gue udah lihat beberapa sumbernya. Ya. Disini gue juga tidak mau menyampaikan. Memang apa yang dibuat oleh Persik Kediri harus gue sampaikan juga. Warna kebesaran ungu tim sardula dibalut motif tekstur khas harimau di bagian punggung. Nanti kita lihat bagian belakangnya. Mengartikan bahwa Persik Kediri sebagai tulang punggung bagi masyarakat kota Kediri dari segala lini. Wow. Ini cukup ini ya. Cukup apa? Cukup dalam sih artinya. Dengan keyakinan Persik Kediri mampu berprestasi pada gelaran Liga 1 2022. Sorry. 2022-2023 sih harusnya disini ya. Cuma kalau bisa disini gambar masih 2021-2022. Tim kebanggaan kami mampu menjadi salah satu penompang ekonomi masyarakat kota Kediri khususnya. Jadi mungkin yang bisa gue ambil dari arti ini adalah ya mungkin pada saat mereka laga home. Itu kan disitu ada pemasukan untuk kota Kediri. Baik dari bukan cuma di stadion, bukan cuma dari tiket ya. Tapi dari segi penjualan UMKM, dari segi penjualan aparel dan segala macamnya kan itu semuanya cukup membantu. That's why disini gue ngerti kenapa akhirnya pada saat video launching ini itu Rohit Chan tuh mengestafetkan bola-bola tuh ke semua lini masyarakat. Ada anak-anak, ada ibu-ibu, ada pegawai pemerintahan, ada remaja, dan juga banyak lagi yang lainnya. Ternyata ini artinya. Jadi Persik Kediri merupakan salah satu tulang punggung untuk kota Kediri tersebut. Oke. Nah ini cukup sama seperti apa yang gue sampaikan. Bahwa memang disini untuk si jersey-nya sendiri menggunakan cutting, dia menyebutnya karis raglan. Ya tapi kayak sama aja gitu. Dan memang disini motifnya pure kayak harimau gitu. Nah kita langsung review dari bahannya. So far dari bahannya kalau misalnya gue liat lebih deket ya. Ini kalau misalnya ngeliat dari sini kalian agak ke distorsi. Kalau di bagian bahan ini kalian agak ke distorsi dengan corak. Kalau misalnya kalian mau liat detail bahannya kalian bisa liat disini. Ini di bagian tangannya. Ini seperti gue liat kayak mesh. Kayak jersey mesh gitu. Terus kalau gue liat disini dari segi rongga. Disengaja dibuat lebih breathable. Karena memang tidak terlalu tidak kecil ya. Jadi ini gue giniin aja nih. Ini keliatan nerawang. Bukan nerawang tipis ya. Tapi karena nerawang dibuat bahannya berserat lebih breathable. Karena kalau misalnya gue liat disini. Mereka menggunakan M-TIS. Mereka menggunakan M-TIS technology. Ya. Mereka menggunakan M-TIS technology yang mempunyai daya serap tinggi. Which is itu bisa bikin lebih nyaman digunakan. Dan juga lebih adem harusnya. Ya. Cuma kalau misalnya pada saat gue angkat seperti ini. Bukan jersey yang ringan. Menurut gue ini bukan jersey yang ringan. Jadi kayak biasa aja. Nggak yang terlalu ringan. Tapi nggak juga berat-berat banget. Nah. Itu jenis bahan yang digunakan. Dan memang bahan yang digunakan sudah berwarna ungu ya. Ini selalu gue sampaikan. Jadi mereka menggunakan warna ungu yang menurut gue ini bisa jadi. Oh sorry. Kalau yang di bagian depannya mereka menggunakan bahan yang sama. Tapi di sublim. Ya. Di bagian belakangnya justru mereka menggunakan bahan yang sudah ungu. Tuh. Ini bagian depan. Ini bagian belakang. Jadi mereka bagian depan badannya itu mereka sudah. Mereka pakai putih dan mereka sublim. Padahal sebenarnya. Oh gue tahu kalau misalnya mereka sublim di bidang warna ungu langsung. Kuningnya nggak akan sekeluar ini sih. Oke. Which is good. Nggak apa-apa. Ya. Di sini. Warna coraknya. Corak harimaunya mereka menggunakan warna ungu. Eh sorry warna ungu. Warna kuning. Warna hitam. Kalau misalnya kalian nggak kelihatan di kamera. Mungkin nanti bisa kita lihatin detailnya. Nah di situ juga sudah dikasih. Dikasih aksen-aksen yang menurut gue luar biasa. Nah tapi di sini yang gue nggak lihat. Kalau gue lihat di detailnya. Mereka tuh ada tulisan empty spandex. Ya. Tapi di sini gue nggak ngeliat ada tulisan empty spandex. Yang biasanya semua klub itu naranya tuh di sini nih. Di bagian bawah kanan. Cuma di sini gue nggak ngeliat. Di sini juga ada woven authentic DJ Sport Apparel. Tapi wovennya ini dijahit kayaknya ya. Coba gue lihat bagian belakangnya. Nah iya. Wovennya dijahit. Jadi bukan di press. Kerahnya dibuat oval. Dibuat oval neck gini. Cuma kalau misalnya ngeliat jahitan di bagian belakangnya ini. Ini gue ngingetin gue ke jersey PSIS. Hampir sama kurang lebih kayak gitu. Ada karting. Dan katanya sih itu mirip sama jersey-nya Nike ya. Jersey bikinan Nike di 2 tahun yang lalu. Terus kalau misalnya ngeliat dari kualitas dari si karet ribnya. Gue bisa bilang ini tidak terlalu yang gimana-gimana banget. Ini termasuk yang tipis menurut gue. Dan lumayan berbulu ya. Tuh. Jadi mungkin ini dibuat untuk DJ Sport. Bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemilihan material di kemudian hari ya. Dan untuk ukuran pembelian jersey dengan harga Rp 399.000 ini. Satu set. Ya gue bisa terima banget sih. Karena memang yang lainnya di atas Rp 500.000. Cuma kalau misalnya mau DJ Sport mau naikin quality. Gue sih sangat apresiasi masalah itu ya. Nah itu untuk si karet ribnya. Sama yang digunakan di bagian tangan juga. Yang sebenarnya ini membuat akhirnya tidak terlalu. Ketat ya. Ini membuat tidak akan terlalu ketat. Tapi sayangnya kalau misalnya digunakan. Ini aja gue belum pakai. Tapi udah mulai berbulu sih. Jadi. Mungkin bisa dinaikin lagi kualitasnya. Ya. Dan ini untuk. Sablon di bagian belakang. Untuk sizing. Ya. Official merchandise. Guys. XXXL DJ Sport. Persi Kediri. Made in. Seragen. Ternyata. Wow. Bangga produk lokal ya. Beli ori. Bangga produk lokal. Made innya Seragen guys. Terus ternyata di bagian bawah. Mereka dikelilingi oleh. Jayati Persi Kediri. Dikeliling ya. Ada yang cuma belakang doang. Jaris-jaris itu ada yang cuma belakang doang. Ada yang nggak ada. Bahkan ini keliling. Tapi sayangnya agak kurang rapih sedikit. Ya. Agak kurang rapih sedikit nih. Oke. Jadi mungkin bisa dirapihin lagi. Ya. Jadi untuk QC-nya kayaknya perlu detail lagi. Oke. Nah. Kita menuju ke bagian belakang. Ini seperti yang kita tahu barang-barang. Tadi kita udah bahas barang-barang ya. Bahwa ini adalah. Aksara Jawa Kuno yang berbunyi Joyo Ing Boyo. Ya. Joyo Ing Boyo. Yang mereka punya pengharapan bahwa bisa kembali berjaya. Dari di tahun ini. Untuk di liga tahun ini. Untuk di bagian belakangnya tidak ada yang berbeda. Sama seperti di bagian tangan. Jadi mereka tuh ada. Ada polanya sih. Mereka sih. Mereka sih nyebutnya tadi spandex ya. Oke. Spandex yang mereka gunakan ini. Polanya sama seperti di bagian tangan. Jadi kayak ada bagian tersamping gitu. Meshnya. Terus ada bagian jeda. Ada lagi. Jeda ada lagi gitu. Kurang lebih kayak gitu. Menggunakan reglan. Reglan. Reglan cutting. Lalu untuk sablonnya. Sablonnya juga sebenarnya kalau misalnya kalian lihat lebih detail. Sablon untuk namesetnya ini. Heat transfernya ini. Ya. Mereka tuh ada pola si macan putihnya. Dan juga ada logo persik ke dirinya. Cuma sayang banget. Gak sayang banget sih. Untungnya nih ya. Untungnya. Ini kan si persik ke diri tuh. Dia ada tulisan persik ke dirinya. Dan itu sangat kecil. Dan disini adalah tantangan bagi para sabloners. Atau produsen sablon. Atau produsen heat transfer. Atau printing sablon kayak gitu. Tantangannya adalah. Gimana caranya. Tulisan sekecil apapun. Bisa jelas. Dan kalian. Harus tajam. Dan ini. Cukup tajam sih menurut gue. Jadi. Cocok lah. Masih bagus. Masih bagus banget ya. Nah di bagian bawahnya. Mereka tambahin detail kuning. Di bagian kiri dan kanan belakang ya. Supaya nambah aksen. Gak terlalu sepi. Di bagian belakang. Langsung aja. Ini dia penampakan jersey persik ke diri. Kalau dipakai sama Mimin. Satu. Dua. Tiga. Nah ini dia penampakan jersey persik ke diri. Home player issue 2022-2023. Ya. Dengan model beratnya 95. Tingginya 177 ya. Jadi ini 3SL masih longgar ya. Masih longgar banget. Jadi kayaknya kalau misalnya untuk yang 3SL ini masih bisa sampai dengan 100 sampai 110 lah ya. Ya. Karena gue 130 jadi kayaknya bakal jadi lempar banget. Ya. Gimana perasaan pakai jersey-nya? Di seluruhnya ada. Cuma berat berarti. Rada gatel di sini. Agak gatel ya. Iya. Agak gatel di bagian rimnya. Tapi kalau badan adem. Kayak enak ya. Ya jadi kayak breathable gitu loh. Beli aja langsung hubungin sekarang juga di. Kalau misalnya kalian bisa ada di dua akun Instagram ya. Ada Persik Kediri Store. Atau DJ Sportnya. Jadi kalian bisa langsung nih. Ting ting. Langsung aja beli di situ. Kalau misalnya kalian pendukung dari Persik Kediri. Atau kalian adalah Persik Mania. Ya. Kalau misalnya masih ada yang belum gue bahas di review jersey kali ini. Jangan lupa untuk selalu kita diskusi di bawah. Comment di bawah sebanyak-banyaknya. Apa yang perlu kita diskusiin di jersey kali ini. Dan kalau misalnya klub favorit kalian belum gue reviewin jersey-nya. Minta maaf banget. Langsung aja di komen juga di bawah. Jangan malu-malu. Karena kita udah gak sabar buat ketemu kalian lagi di video selanjutnya. Tapi jangan lupa untuk selalu menonton video kita. Dan juga like, comment, share, and subscribe channel Tiga Inti Indonesia. Karena kita udah gak sabar buat ketemu kalian lagi. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax